Hai semua Assalamualaikum hari ini aku mau bagiin resep roti jala yang super cantik Buatnya gampang banget bahannya juga sederhana yuk kita buat sama-sama Pertama siapkan wadah masukkan 150 gram tepung terigu aku pakai protein sedang 1 butir telur ayam 1 bungkus santan instant kemasan 65 ml Hai 2 sendok makan minyak goreng 200 ml air dan juga seperempat sendok teh garam maaf ya bun disini enggak ke-record aku masukin garamnya kemudian diaduk sampai semua bahannya tercampur rata nah ini semua adonannya sudah tercampur rata kalau mau lebih yakin lagi bisa disaring ya Bunda ambil sedikit adonan sekitar 3 sendok makan tambahkan 2-3 tetes pewarna hijau kemudian diaduk rata nah hasilnya seperti ini disisikan dulu lanjut beri pewarna merah untuk sisanya kemudian diaduk rata untuk warnanya bisa diganti warna pink orange ungu atau yang lain ya Bunda disesuaikan dengan selera aja nah kalau sudah tercampur rata masukkan ke dalam botol kecap tutup rapat nah ini siap untuk dicetak panaskan teflon gunakan api kecil aja tuangkan adonan untuk bentuknya bisa disamakan dengan yang ada pada video ya Bunda lalu tambahkan sedikit adonan yang warna hijau tunggu beberapa saat sampai mateng nah kalau udah mengering dan nggak lengket seperti ini tandanya udah mateng bisa kita angkat lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya letakkan adonan di atas alas yang datar bagian yang berwarna cerah di bawah ya Bunda kemudian digulung tumpuk lagi dengan satu adonan nah jadi satu tangkai bunganya ini dua adonan ya Bunda hasilnya seperti ini cantik banget nah ini dia roti jala rosnya udah jadi tampilannya cantik banget untuk roti jala ini bisa dimakan bersama kari ayam seperti ini atau pakai kuah kincah juga enak banget untuk resep kari ayamnya sudah aku bagikan kemarin ya Bunda Bunda bisa scroll aja gimana gampang banget kan Bund buatnya rasanya juga enak pokoknya jangan lupa dicobain ya terima kasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh